5 Pemain Timnas Indonesia Senior Yang Bakal Dibawa Ke SEA Games 2023 Nomor 1 Penyerang Ganas Ada 5 pemain Timnas Indonesia Senior Yang Bakal Dibawa Ke SEA Games 2023 Salah satu diantaranya merupakan penyerang Ganas yang bermain untuk PSM Bakasar Sebagai mana diketahui, saat ini Timnas Indonesia U22 tengah mempersiapkan diri untuk mentas DC Games 2023 Ada pun pesta olahraga saat SEA Tenggara itu bakal berlangsung pada 5 Ika 17 Mei 2023 Indra Safri selaku pelatih Timnas Indonesia U22 memagil sejumlah nama untuk mengikuti TC Yang berlangsung akhir Maret atau April 2023 Mengenai pemain yang ikut TC, Indra Safri sudah membongkar pasang squad Timnas Indonesia U22 Namun, Indra Safri bisa saja memanggil pemain Timnas Indonesia Senior untuk bergabung ke timnya Demi hadapi SEA Games 2023 Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia Senior yang bisa dipanggil mengikuti SEA Games 2023? Di urutan kelima ada Egy Molona Fikri Dimulai dari Egy Molona Fikri Pemain milik Dewa United ini sejatinya memang berstatus pemain Timnas Indonesia Senior Akan tetapi, usia Egy Molona Fikri masih memenuhi syarat untuk masuk Timnas Indonesia U22 Sebab saat ini perilatan SEA Games 2023 Usia Egy Molona Fikri masih menginjak 22 tahun Berbekal pengalaman berlaga di SEA Games 2021 Bukan tak mungkin, ia dipanggil untuk membantu Timnas Indonesia U22 berjaya di Kamboja nantinya Di urutan keempat ada Witan Sulaiman Kemudian ada Witan Sulaiman Tak jauh berbeda dari Egy Molona Fikri Witan juga salah satu pemain Timnas Indonesia Senior yang masih terhitung muda Tahun ini usianya baru menginjak 21 tahun Witan juga sudah punya jam terbang Juga pengalaman berlaga di kancah internasional Bahkan pada SEA Games 2021 silam Pemain Persija Jakarta ini turut membantu Timnas Indonesia U23 meraih medali perunggo Selanjutnya ada Pratama Arhan Saat ini Pratama Arhan terikat kontrak bersama Tokyo Verdi Pengalaman yang berlaga di kancah internasional termasuk bersaing di Liga Jepang Tentu bisa membantu Timnas Indonesia U22 berjaya di SEA Games 2023 Belum lagi kemampuan pemain 21 tahun itu piawai dalam mengolah si kulit bundar Indre Safri jelas bisa terbantu dengan kehadiran Pratama Arhan dalam skuad Timnas Indonesia U22 Di urutan kedua ada Rizky Rido Rizky Rido juga jadi salah satu pemain Timnas Indonesia Senior Yang bisa membantu Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Hal itu tak terlepas dari kemampuannya selama dipercaya Sinta Yong Berada di barisan pertahanan Timnas Indonesia Senior Selain itu, Back Persebaya Surabaya ini masih berusia 21 tahun Itu artinya Rizky Rido masih bisa membela Timnas Indonesia U22 Di lain hal, Rizky Rido juga sudah berpengalaman membawa Timnas Indonesia U23 Meraih medali perunggu di SEA Games 2021 Kemudian di posisi pertama ada Ramadan Sananta Ya, penyerang ganas milik PSM Akasar ini diketahui belum pernah mencicipi Timnas Indonesia level usia U22 Sebab pemain 20 tahun ini langsung melakoni debut di Timnas Indonesia Senior Padahal secara usia, Ramadan Sananta terhitung sangat muda Meski masih 20 tahun, kemampuannya dalam mencetak gol tak perlu diragukan Bersama PSM Akasar di Liga 1 2022-2023 Ia tercatat sudah mencetak 11 gol dan 2 asis selama bermain 21 pertandingan Timnas Indonesia rencana lawan Argentina Malaysia siap tantang negara peringkat 69 dunia Timnas Indonesia berencanakan melawan Argentina Malaysia pun tak mau kalah dan digabarkan bakal menghadapi negara dengan peringkat 69 dunia Negara yang akan menjadi lawan Timnas Malaysia itu adalah negara Montenegro Seperti diketahui, PSSI sempat mengabarkan bahwa ada harapan Timnas Indonesia Untuk menggelar laga uji coba melawan Lionel Messi dan kawan-kawan Gabar tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali Menurut pernyataan Zainuddin Amali, niatan melawan Argentina itu akan terjadi pada FIFA Match di Juni 2023 Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, PSSI melalui Sang Ketua Erick Thohir telah melakukan pendekatan kepada Federasi Sepak Bol Argentina agar niatan melawan peringkat 2 dunia FIFA itu benar-benar terjadi Pak Ketum PSSI Erick Thohir berkomunikasi kepada beberapa federasi dengan mengundang mungkin FIFA Match Day pada Juni Itu ada Timnas Palestina yang diusahakan adalah Argentina Ujar Zainuddin Amali saat meresmikan media center PSSI di Baka Arena Sabtu 18 Maret 2023 Bantan Menpora itu mengatakan memang untuk mendatangkan Argentina masih sekedar rencana Jadi belum ada kepastian secara resmi Akan tetapi ini masih rencana Lanjut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia tersebut Tambah kalah dari Timnas Indonesia Malaysia pun ternyata juga mencari lawan yang kuat untuk FIFA Match Day selanjutnya Menurut laporan dari media asal Malaysia Makan Bola Tim yang akan dihadapi Harimau Malaya adalah Montinegro Sebab melalui Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Maud Amin pihaknya kini sedang menyusun dan mendiskusikan kemungkinan menggelar laga persahabatan melawan-melawan yang lebih kuat untuk Malaysia Dalam pertemuan ini kami membahas potensi kerjasama bilateral khususnya Timnas untuk menggelar laga persahabatan di luar negeri antara lain Fiji, Montinegro, Siprus, Sierra Leone, dan Rwanda Ungkap Muhyiddin Berdasarkan daftar lawan tersebut Montinegro merupakan lawan yang cukup sengit bagi Malaysia Sebab negara tersebut merupakan salah satu tim rasa sari kancas sepak bola dunia Kapten Montinegro Steve Jovetic adalah nama yang tak asing lagi dan pernah bermain bersama beberapa tim besar seperti Manchester City, Inter Milan, dan Fiorentina Melawan Montinegro dirasakan sangat memberikan pengalaman baru untuk Malaysia menghadapi negara kuat Terima kasih telah menonton! 4 pemain naturalisasi yang siap bela timnas Indonesia di FIFA Match Day Dua nama berstatus debutan Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Match Day pada Maret 2023 kontra Burundi Berikut 4 pemain naturalisasi yang diperkirakan bakal tampil di ajak uji coba internasional tersebut Kepastian timnas Indonesia melawan Burundi dikonfirmasi oleh PSSI Dalam laman resminya, Induk Sepak Bola Tanah Air itu menyebutkan akan melawan tim asal Afrika Timur tersebut Setelah ditunggu hingga malam ini, akhirnya PSSI memutuskan timnas Indonesia akan melawan Burundi Dan mereka sudah siap datang ke Indonesia Kata Edik Tahir dikutip dari laman resmi PSSI Ada pun pertandingan lawan Burundi sendiri akan digelar dua kali di Indonesia pada 25 dan 28 Maret 2023 PSSI pun belum menentukan venue yang akan jadi tempat pertandingan Kehadiran Burundi sebagai lawan tanding menjadi momen tepat bagi timnas Indonesia untuk mengatrol ranking FIFA Sebagai informasi, saat ini Burundi berada di peringkat ke-141 atau 10 peringkat di atas timnas Indonesia Yang menempati peringkat ke-151 Dua kemenangan atas tim berjudul Hellas-Hironless itu akan membuat posisi squad Garuda naik di ranking FIFA Karena membutuhkan kemenangan, timnas Indonesia pun wajib tampil full team Termasuk menggunakan jasa pemain naturalisasi Pertama, Jordi Ahmad Jordi Ahmad bisa menambah caps-nya bersama timnas Indonesia saat melawan Burundi Setelah menjatatkan penampilan di Piala AFF 2022 Sejak dinaturalisasi, Beck berusia 30 tahun ini menjadi pemain andalan Sintayong di lini pertahanan Karenanya, ia pun akan kembali diandalkan kalau melawan Burundi Kedua, Sandy Wals Berbeda dengan Jordi Ahmad, Sandy Wals berpotensi menjatatkan debutnya bersama timnas Indonesia di laga FIFA Matchday melawan Burundi Meski dinaturalisasi bersama Jordi Ahmad pada tahun lalu Beck milik KV Misalin ini belum memiliki kemampuan untuk debut bersama timnas Indonesia FIFA Matchday ini pun menjadi kesempatan besar baginya untuk melakukan debut Ketiga, Shane Pittenema Tak hanya Sandy Wals, ada pula Shane Pittenema yang juga berpotensi melakukan debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Burundi Dengan agenda FIFA Matchday, fullback kiri milik Viking FK ini tentu akan dilepas oleh pihak klub untuk bertanding di agenda internasional melawan timnas Indonesia Keempat, Maklok Maklok merupakan pemain naturalisasi yang kini bermain di Persib Bandung di Liga 1 Sejak naturalisasinya, ia menjadi andalan di lini tengah tim besutan Sim Tayong Pada FIFA Matchday melawan Burundi, Maklok kembali akan menjadi andalan menyusul performa impresifnya bersama timnas Indonesia Termasuk kalau melakoni FIFA Matchday melawan Crusoe pada September 2022 lalu Terima kasih telah menonton!